Untuk cara membuat cetakan les gipsum dari resin Dengan ketebalan 3,5 mm atau setara tebal kalsibot Diperlukan beberapa teknik dan kita akan membuat dua sekaligus Langkah pertama kita campurkan resin 1 liter ke wadah yang telah disiapkan Bubuk talap kita ganti dengan kornis kompon Jadi perbandingannya resin 1 liter, kornis kompon 1 kg Dan membuat cetakan les gipsum ini Tak lupa kami berikan pewarna atau pigment Pemirsa bisa pilih warna sesuai selera Kita pakai kuning Lalu kita aduk pakai bor Agar campuran resin dan kompon menyatu dengan merata Aduk kurang lebih 10-15 menit Setelah itu kita siapkan gelas plastik aqua 400 ml Dan kita tuang adonan resin sama kompon tadi ke wadah yang telah disiapkan Untuk campuran yang kedua tetap sama 1 liter resin dan 1 kg kornis kompon Dan tuang ke gelas yang tersedia Dan cetakan siap dicor dengan resin Sambil menunggu bubble atau gelembung-gelembung naik ke permukaan Mari kita aplikasikan layer untuk anti lengket tahap pertama Mirror glass Kita ganti dengan Blue band yang kita campur dengan minyak goreng Terbukti kalau untuk blue band dan minyak goreng Bisa sebagai anti lengket yang efektif Karena sama-sama bisa menahan panas Nanti bisa dilihat hasil akhirnya Untuk tahapan ini Sahabat bisa lihat Saya mengaplikasikan campuran Margarin atau blue band dengan minyak goreng Yang kita aduk hingga merata Ini bertujuan agar nantinya Proses pencokotan cetakan lace gipsum dari resin Itu bisa mudah Untuk pengaplikasian layer anti lengket tahap kedua Sahabat harus menunggu kering dulu Jadi biar meresap ke pori-pori Setelah itu layer tahap kedua bisa Sahabat aplikasikan Usahakan untuk pengaplikasian layer tahap kedua ini Sahabat harus ratakan Agar pori-pori benar-benar tertutup Ya nanti hasil cetakan bagus dan mudah Sekali untuk dicopot Pelan-pelan saja Kenapa kita pakai campuran minyak goreng Itu agar mudah dan enteng sekali Kayak kita mengecat tembok Jadi gampang sekali Setelah selesai sahabat tunggu kering dulu Baru pengaplikasian resin tahap pertama Untuk selanjutnya kita aplikasikan Adonan resin dan kompon Kelembung sudah naik ke permukaan Untuk katalis Berikan setengah tutup botol Aqua Itu juga tidak terlalu banyak Juga tidak terlalu sedikit Sahabat untuk mengkuas itu bisa mencapai Waktu 2-4 menit Jadi tidak gampang kering Dan hasil tidak renyah kayak kerupuk Jadi kuat nanti ini Halus permukaannya Aplikasikan yang pasti Untuk cara mengkuasnya Kayak orang lagi berhias Jadi jangan terlalu nempel ke cetakan Biar lapisan anti lengketnya itu Bekerja dengan sempurna Kalau kita terlalu menekan ke bawah Anti lengketnya itu akan ikut tergerus Bercampur dengan campuran resin Jadi pelan-pelan saja Agar hasilnya maksimal Untuk kuas kita cuci dengan thinner Jadi sahabat tidak usah-usah-usah Dengan cara apa mencuci Pakai thinner saja Langsung hilang Langsung bersih seperti semula Untuk campuran katalis tetap Setengah tutup botol Kuas dengan pelan-pelan Jangan terlalu menempel ke cetakan Pelan Karena Campuran begitu Di campuran resin Dan kompon Kornis kompon Tidak akan cepat mengering Dengan teknik Setengah tutup botol Aqua Cuci Dengan thinner Jadi setiap kali pemakaian cuci Pemakaian cuci Jadi kuas tetap bisa dipakai Untuk selanjutnya Untuk kuas Saya pakai untuk yang ukuran 1,5 inci Jadi yang nomor 2 Jadi aplikasikan pelan-pelan Terutama setiap sudut dilihat sambil di cek Harus terisi Nanti kalau tidak terisi Nanti bolong matrasnya Lubang-lubang Makanya untuk bubble harus naik Jadi ditunggu kurang lebih 20 menit Nunggu bubble itu keluar Ke permukaan Makanya tadi kita gunakan Pengaplikasian anti lengket Untuk haksil maksimal Usahakan tempat Juga minim udara Atau minim angin Kalau bisa ditutup Soalnya resin akan bekerja Sempurna Apabila Ruangan kedap udara Jadi Kalau bisa sahabat tutup Pakai plastik Atau pakai apa Jadi resin bekerja dengan sempurna Cepat keringnya Dan hasilnya itu halus Kayak kaca nanti Terlalu banyak angin juga Tidak bagus Jadi minim angin Kalau bisa ditutup Dan tinggal satu kali adonan Dan mencapai Untuk Selanjutnya Sahabat harus menunggu Sampai kering Untuk Waktu Biasanya sih Paling lambat 30 menit Kalau sahabat tutup Dengan plastik Atau yang kedap udara Pokoknya Itu bisa nyampe 15 menit Sampai 20 menit Jadi Usahakan diamkan 30 menit Itu paling bagus Semakin lama Ya juga semakin bagus Satu jam Setelah Mengering Untuk layar pertama Kita lanjut Ke layar kedua Campuran tetap sama Setengah tutup botol Aqua 0,4 ml Untuk katalis Untuk tahap kedua Itu Teknisnya sih Menutupi lubang-lubang Yang tertinggal Jadi kalau bisa Warna antara Layar satu Dan kedua Itu harus sama Untuk lubang-lubang Yang ketinggalan Yang kita tidak ketahui Jadi harus sama Ini harus merata Agar hasilnya Nanti di permukaan Di tampilan depan Itu kelihatan Kinclong Dan kita akan Lanjut terus Kita Tumpuk Kita kuas Untuk Kuas Tahap kedua Itu bebas Kayak kita Mengejat tembok Jadi biarpun Di Agak terlalu nempel Pokoknya bebas Jadi tidak kayak Layar pertama Khusus layar pertama Jangan terlalu nempel Kalau ini bebas Yang penting Lubang-lubang Yang tertinggal Sudah ketutup Itu saja Intinya Campuran Tetap sama Setengah tutup Botol aqua Setelah Di gelas Sudah Diaplikasikan Habis Kuas cuci Dengan Tiner Apabila Mau ditinggal Habis dari Tiner Dicuci lagi Pake rinsu Sudah balik Seperti semula Kayak kita Beli baru Untuk kuasnya Perlu Kesabaran Untuk Untuk bisa Jangan Takut gagal Untuk Lebih-lebihnya Diisikan saja Di Samping Di Lubang-lubang Samping Itu Berguna Untuk Perkuatan Nantinya Untuk Layar tahap Ketiga Campuran Tetap Sama Setengah Tutup Botol aqua Untuk Cara Mengkuasnya Kayak Kita Ngecat Tembok Tidak Apa-apa Bebas Yang penting Rata Dan Kami Sarankan Utamakan Mengutamakan Pinggiran Yang naik Itu Dari Yang kita Yang saya bikin Dari papan Gipsum Penutup Sampingnya Itu Itu Diusahakan Di nomor Satukan Soalnya Itu Tulangannya Itu Kekuatan Dari Matrasnya Isi Setiap Lubang Pinggir Pokoknya Isi Soalnya Kalau Tidak Diisi Sampai Penuh Itu Nanti Pengaplikasian Fiber MAD Akan Kesusahan Sahabat Nanti Jadi Harus Diisi Ada Sisa Diisi Samping Itu Utamakan Pinggiran Pinggiran Dulu Kan Baru Tengah Pinggiran Dulu Kan Baru Tengah Kalau Sampai Pinggiran Teringgal Yang penutup Terbuat Dari Gipsum Tertinggal Matras Tidak Ada Kekuatan Cetakannya Itu Akan Melengkung Gampang Melengkung Isi Bila Ada Sisa Isi Kesamping Jangan Khawatir Cepat Kering Tidak Tidak Cepat Kering Itu Bisa Sampai 2 Sampai 4 Menit Jadi Sahabat Santai Saja Untuk Kekuatan Bisa Diadu Nanti Matras Ini Cetakan Ini Pesenan Dari Pelanggan Setia Kami Yang Ada Di Bali Di Isi Kus Samping Apabila Lebih Karena Ini Permintaan Dari Pelanggan Setia Kami Beliau Meminta Agar Cetakan List Kisum Itu Tebal 3,5 Millimeter Jadi Kayak Kalsiput 3,5 Millimeter Jadi Sahabat Bisa Ikuti Dari Awal Sampai Habis Agar Bisa Mencapai 3,5 Millimeter Bagaimana Prosesnya Ya Ini Kita Akan Kita Kerjakan Aduk Sampai Merata Sampai Bubble Tercampur Kuas Pelan Pelan Saja Yang Penting Berhasil Sudah Tiga Tiga Kali Layar Dan Campuran Dua Liter Untuk Dua Cetakan Sudah Habis Kita Isi Lebihnya Kesamping Samping Terat 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 Kami Sengaja Cara Mencampur Adonan Kita Pakai Satu Liter Satu Liter Sekarang Kita Nambah Satu Liter Lagi Untuk Penebalan Jadi Total Untuk Dari Awal Sampai Sekarang Tiga Liter Yang Kita Habiskan Sama Campuran Untuk Katalis Setengah Tutup Botol Kita Aduk Kita Ratakan Proses Ini Berguna Untuk Mengisi Samping Samping Dari Cetakan Sebagai Otot Otot Cetakan Bisa Sahabat Lihat Nanti Kita Isi Di Samping 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 Penuh Walaupun Tumpah Kesamping Tidak Apa-apa Nanti Kita Ratakan Pake Kuas Jadi Ini Berlaku Untuk Semua Cetakan Kalau Bisa Samping Diisi Untuk Profil C Ataupun Yang Model-model Tarikan Harus Diisi Diisi Sampingnya Bisa Sahabat Lihat Pelan-pelan Kalau Tumpah Tumpah Kesamping Tidak Apa-apa Kita Ratakan Pake Kuas Kita Isi Setiap Sudut Samping Samping Kita Ratakan Pake Kuas Buka Talis Sama Setengah Tutup Botol Aqua Selesai Selesai Kita Pake Untuk Kuasnya Kita Cuci Pake Thinner Jadi Bisa Dipake Lagi Dan Berlaku Untuk Seterusnya Kita Isi Sampingnya Agar Cetakan Mempunyai Otot Tidak Gampang Melengkung Jadi Tetap Lurus Isi Sampingnya Dan Utamakan Sebelum Isi Sampingnya Dikuas Dulu Yang Terbuat Dari Bapan Gipsum Itu Sangat Sangat Penting Sampingnya Itu Untuk Kakian Nantinya Kita Aduk Sampai Rata Setelah Itu Kita Isi Samping Itu Untuk Rel Itu Tempat Rel Sampai Penuh Dua Cetakan Kita Masih Habis Tiga Liter Ada Liter Resin Tiga Kilo Cornish Kompon Untuk Pertanyaan Bisa Sahabat Gores Di Kolom Komentar Dengan Senang Hati Saya Akan Menjawab Semua Pertanyaan Pertanyaan Dan Sama Kayak Yang Pertama Kedua Dan Ketiga Tunggu Sampai Kering Minim 20 Menit Biasanya Kalau Saya Nunggu 30 Menit Kadang Sampai Satu Jam Saya Tinggal Saya Diamkan Tapi Kalau Untuk Setengah Tutup Botol Aqua Biasanya 20 Menit Sukup Dan Langkah Selanjutnya Setelah Mengering Kita Aplikasikan Fiber Mat Kita Pakai Ukuran 300 Dan Resin Murni Untuk Katalis 5 Tetes Saja Atau 1 Per 4 Dari Tutup Botol Aqua Jadi Sedikit Saja 5 Tetes Cukup Karena Proses Ini Agak Lama Dengan Kita Cok Cok Dengan Pakai Kuas Agar Fiber Matte Menempel Untuk Biar Cepat Menempel Kuas Dulu Pakai Resin Murni Sampai Rata Agar Fiber Matte Langsung Menempel Kita Tinggal Cocok Pake Kuas Untuk Tahapan Pertama Ini Sangat Penting Jadi Harus Bener Menempel Agar Mencetakan Tidak Rapu Tidak Renyah Kayak Kerupuk Ini Harus Bener Menempel Untuk Yang Pertama Apabila Tidak Menempel Nantinya Akan Ini Akan Kropos Matrasnya Cetakannya Jadi Harus Bener Menempel Pelan Pelan Saja Makanya Dipake Teknik 5 Tetes Itu Tadi Biar Campuran Tidak Cepat Mengering Jadi Kita Punya Banyak Waktu Untuk Mencocok Fiber Mat Sampai Bener Bener Menempel Kita Harus Pake Resin Murni Karena Kalau Pake Adonan Resin Susah Untuk Menempel Prosesnya Lama Keburu Kering Nanti Kita Pake Resin Murni Saja Kita Cari Main Yang Aman Saja Selesai Kita Sambung Jadi Kalau Misalkan Apakah Disambung Untuk Fiber Bisa Kecil Kecil Bisa Tidak Apa Ada Potongan Pendek Masuk In Aja Kesana Tidak Apa Apa Fiber Mat Bertujuan Sebagai Istilahnya Sasis Satis Satis Cetakan Jadi Cetakan Akan Kuat Dengan Adanya Fiber Mat Setelah Menempel Kita Cocok Pake Kuas Untuk Campuran Resin Dan Katalis Satis Satu Gelas Aqua Itu Resin Katalis Pake 5 Tetes Saja Biar Kita Punya Waktu Banyak Pelan Pelan Kita Cocok Sampai Bener Menempel Untuk Lapisan Yang Pertama Dan Kedua Pun Sama Kalau Bisa Kalau Untuk Biayanya Tidak Terlalu Mahal Yang Mahal Itu Ilmunya Kita Belajar Tidak Tidur Semaleman Itu Yang Bikin Cetakan Itu Mahal Setelah Selesai Kita Sambung Campuran Tetap Cuci Kuas Tetap Pake Tiner Kalau Mau Ditinggal Agak Lama Begitu Kuas Setelah Selesai Dicuci Pake Tiner Cuci Pake Rinsu Diamkan Sudah Besok Bisa Dipake Lagi Ini Ini pun Juga Sama Setelah Fibermat Selesai Diamkan Sampai Benar-benar Mengering Kalau Bisa Diamkan Saja Satu Kali 24 Jam Jadi Tinggal Istirahat Saja Dan Itu Sangat Sangat Bagus Nanti Hasilnya Jadi Ini Saya Aplikasikan Untuk Teman-teman Pemula Atau Profesional Mari Kita Sharing Jadi Diamkan Kalau Bisa Satu Kali 24 Jam Kalau Sekarang Malam Besok Pagi Lanjut Diamkan Sudah Setelah Mengering Kita Lanjut Pengaplikasian Layar Tahap Kedua Sebelum Layar Atau Fiber Mat Kita Tempel Kita Berikan Campuran Dari Resin Dan Cornish Kompon Jadi Kita Pake Setengah Liter Lagi Untuk Adonan Untuk Penebalan Saja Setelah Selesai Kita Diamkan Sampai Mengering Untuk Campuran Sama Kayak Layar Pertama Katalis Setengah Tutup Botol Aqua Jadi Yang Membedakan Setengah Tutup Botol Dan Lima Tetes Antara Fiber Mat Resin Murni Dan Resin Adonan Setelah Mengering Kita Lanjut Pengaplikasian Fiber Mat Kita Pake Resin Murni Sama Kayak Tahap Pertama Kita Kasih Lima Tetes Saja Atau Seperempat Tutup Botol Aqua Jadi Sedikit Sekali Terlalu Banyak Nanti Gampang Kering Hancur Malah Tidak Jadi Kita Oleskan Sedikit demi Sedikit Dulu Ke Bagian Cetakan Lepas itu Fiber Mat Kita Tempelkan Ingat Ya Fiber Mat Nomor 300 Yang Saya Pake Apakah Nomor 200 Bisa Bebas Yang Penting Ada Fiber Mat Nya Kita Cocok Pake Kuas Pelan Pelan Saja Kalau Bisa Harus Nempel Biar Kuat Karena Ini Sasis Cetakan Emang Agak Lama Bisa 30 Menit Bahkan Sampai 45 Menit Tahapan Fiber Internet Agak Lama Memang Kesabaran Ketelatenan Untuk Bisa Membuat Cetakan Memang Harus Nonton Dari Awal Sampai Akhir Kalau Kita Skip Skip Kita Tidak Bisa Ditonton Sampai Habis Begitu Ada Kendala Buka Kolom Komentar Kita Tulis Di Kolom Komentar Silakan Saja Saya Dengan Senang Hati Akan Menjawab Apabila Sahabat Keringin Ketemu Atau Mempunyai Nomor Dari Saya Silakan Kunjungi Facebook Beringin Tiga Bali Disitu Tertera Nomor Dan Toko Saya Jadi Kita Memang Bergerak Di Bidang Plafon Bajaringan Dan Gipsu Jadi Kita Melayani Untuk Cetakan Kita Jual Di Luar Daerah Kita Khusus Melayani Bali Saja Campur Kita Berikan Campuran Resin Dan Katalis Sampai Benar-benar Menempel Setelah Satu Kali 24 Jam Kita Buka Mata Bisa Sahabat Lihat Sangat Mudah Sekali Tidak Ada Kendala Untuk Pengangkatan Pencopotan Jadi Aman Samposa Tidak Ada Lengket-lengketan Tidak Perlu Mirror Griss Mirror Grissan Kita Pakai Campuran Lupin Dan Minyak Goreng Sudah Anti Lengket Murah Meriah Kawan Nah Ini Hasilnya Bagus Sekali Jadi Untuk Hasil Yang Maksimal Nah Untuk Cetakan Bisa Kita Pakai Kembali Karena Tidak Rusak Ini Hasilnya Selamat Mencoba Terima Kasih Tidak Tidak Terima Terima kasih.